Kembali lagi di Inset Pagi Pemirsa Berikut ini ada Masih dari kabar Duka Almarhumah Caca Dimana akan ada liputan pemakaman Di Citi Rep Bogor Putri dari Bang Komeng ini Dihadiri banyak sekali sahabat Dan juga kerabat Ini dia liputannya untuk Anda Duka atas meninggalnya Anak ketiga komedian Komeng Cantika Alhayuhadi atau yang kerap Di Sapa Caca masih begitu terasa Setelah disemayamkan di rumah Duka Kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat Pada hari Minggu pagi kemarin Zenazah Caca akhirnya dibawa ke peristirahatan Terakhirnya di tempat pemakaman umum Citi Rep Bogor Komedian Komeng terlihat begitu tegar Di tengah suara tangis anak saudara Yang mengiringi proses pemakaman Namun sebelum proses pemakaman berlangsung Ada momen haru yang terlihat Di tengah suasana duka Dimana kesetiaan dua saudara kembar laki-laki Caca Bagus Atala Aldi Dan ganteng Maris Aldi Ikut menghantarkan dan memandu Almarhumah Caca Hingga ke peristirahatan terakhirnya Ini palangi depan Ada luar sini ada botol dulu Hah? Ratain? Iya Ratain Ratain Oh Tidak 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 Terus disini Turun 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 Terima kasih. Saya tidak tahu, dia sudah tahu sendiri. Kayak nandu adiknya, dia langsung ambil supaya dia bisa nandu adiknya. Jadi saya tidak tahu, dia sudah pinter sendiri. Ya, dia suka pakai seri begitu. Kepergian Caca yang cukup mendadak ini tentu meninggalkan duka yang mendalam, terutama bagi Komeng yang terbilang sangat dekat dengan almarhumah putri tercintanya. Meski saat proses pemakaman Komeng terlihat sangat tegar, namun usai pemakaman kemarin, komedian 46 tahun itu terlihat sangat terpukul dan tak percaya, ia pun memilih untuk menenangkan diri dan menjauh dari keramaian. Ya, soalnya dia paling sayang, paling, paling, ya, paling ini anak-anak yang perempuan. Kalau bapak biasa kenapa perempuannya. Jadi suka kalau pulang atau dia, si babi mau jalan, suka, Ini adik, ini adik, ini adik, doain ya adik, gitu. Jadi ya, begitu dong. Insya Allah kita mengkawasan supaya nanda cantika masuk di surga, ya Allah. Biar tenang bersama. Bukan hanya Komeng yang merasa sangat bersekenangan semata, mengingat salah satu anak tercintanya sudah pergi ke pangkuan Allah SWT. Bahkan rencananya dalam waktu dekat, Komeng beserta istri dan ketiga anaknya ingin menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah, kini justru berkata lain. Kalau saya, ya, kalau saya sih harapan saya, ya saya bisa membesarkan cantika, besar seperti orang-orang lain, seperti biasanya, tapi ternyata lain. Tadinya emang kita berlima pingin umroh rame-rame. Pingin umroh rame-rame nanti setelah, setelah haji. Ya, tapi... Terlahir kembar tiga dan selalu menghabiskan waktu bersama sejak kecil, membuat Bagus dan Gaga sangat merasa kehilangan sosok Caca, yang kini sudah tak bisa membagi keceriaan dengan canda tawanya yang selalu membuat rindu. Sebagai seorang kakak yang melihat detik-detik Caca menghembuskan nafas terakhir, akhirnya, Gaga mengaku sempat tak percaya. Terlebih, adik tercintanya kala itu sempat bermain dan bercanda bersamanya. Pertama kali melihatnya sih dikirain bohong. Terus yang pas aku lihat, padahal benar aku, apa namanya, di rumah sakit tuh nangis terus. Cepat, ya, cepat. Orang paginya nggak apa-apa, paginya nggak apa-apa. Paginya masih bercanda-canda. Iya. Bercanda-canda. Pagi nggak apa-apa, siang jalan, main, emang ganteng. Pergi, yaudah. Tadinya mau, kan di tempat itu kan suka ada kayak cuimi gitu. Setelah ada main dari Pak Ustaz, udah gitu, pinginnya mau makan ke situ. Ternyata lain ceritanya. Begitu. Enggak, jadi meninggalnya di jalan mobil. Jadi meninggalnya mobil, supaya mastiin anak ini kenapa atau kurang oksigen, kita ke rumah sakit. Habis ke rumah sakit ternyata memang sudah meninggal di mobil. Di tengah kesedihan yang dirasakan keluarga, ucapan Bela Sungkawa pun terus mengalir. Hal ini juga terlihat dari beberapa rekan selebritis pun, seperti Farhan dan Ustaz Subki yang hadir di rumah duka. Farhan mengaku paham apa yang kini dirasakan Komeng dan istri, mengingat di tahun lalu ia juga sempat merasakan kehilangan anak tercintanya. Ustaz Subki Al-Buhari yang juga merasa kehilangan, mengingat memiliki beberapa kenangan dengan almarhumah Putri Komeng. Buat saya, kita sangat menyedihkan karena saya juga bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Dan ketika saya mendengar, apalagi ini anak perempuan satu-satunya, jadi apa yang dirasakan sama Bang Komeng dan istri dan keluarga tentu sangat berat. Dan juga kita selalu berdoa, semoga keluarga betul-betul sabar menghadapinya. Ya saya pribadi, Subki Al-Buhari bersama keluarga, sama teman-teman yang gak bisa datang, karena ada beberapa juga yang gak bisa datang, ucapin ya Bela Sungkawa, ya. Walaupun bagaimana, pastilah orang meninggal itu sedih. Karena Nabi sendiri waktu putranya yang bernama Ibrahim wafat, Nabi bilang, Mata pun meneteskan air mata dan hati pun bersedih. Dan hati pun ya bersedih dan saya turut merasakan kesedihan yang ada di Bang Komeng. Pastinya hal yang sangat berat, semoga Bang Komeng, istri dan juga keluarga diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan yang paling penting adalah kita semua mendoakan, semoga Almarhumah Caca yang masih muda belia, masih jauh dari dosa-dosa, diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana tetap di Insert Pagi. Terima kasih.